Hai dosis datang Oke teman-teman soya di video kita kali ini kita akan main lagi alstar tower defense dan akhirnya look look gua akhirnya mendapatkan Okiji nggak cuman satu coy ya nggak 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 cuman satu coy gua dapat dua sekaligus gue beli temen-temen ya jadi gua udah berhasil untuk nge-farming mereka berdua dan kita akan coba untuk melihat mereka berdua temen-temen ya yang pertama yang B5 nanti setelah B5 kelar kita akan langsung evolusi kita langsung ke B6 temen-temen ya karena gampang evolusi tuh evolusi cuma butuh snowman doang Pak easy peasy gitu kan karena ini video bakal lama jadi kita akan langsung aja eh by the way by the way gue mau minta maaf dulu karena kemarin gua kira itu art ini burik ternyata tidak temen-temen ya dia dia itu nge-bleed jadi dmc kalau kemarin kalau usaha Rp44.000 ya nge-bleed ya itu lumayan banget sih dengan harga Rp10.000 loh that's quite oke sih karena blit-blit damage itu enam kali kan lebih sama burn bentuk lima kalau beli itu 6 jadi ya bayanginnya Rp44.000 kali 6 gitu kan cuma ada 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 downside teman-teman kalau unit-unit elemental kayak gini ya dia sekali kena itu nggak bisa dikenai lagi sampai efeknya selesai jadi emang ya ya begitulah emang-emang kayak kayaknya semua elemental emang kayak gitu deh jadi kalau udah kena blit biarpun nanti si seks-seksnya nyerang lagi dia akan kena blit lagi sampai efek blit sebelumnya itu selesai itu yang bikin jelek temen-temen ya tapi menurut gue oke 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 aja sih karena dia elemental gitu kan dan semua MLM elemental emang kayak gitu gitu kan ya udah ayo let's go kalau gitu kita coba aja untuk infinite kita yang B5 dulu ya Aokiji B5 dulu oke let's go kita ketemu nanti kalau misalkan mama bulma udah kelar ya let's go oke cuy ya jadi ini kita udah udah kelar ya mama bulma udah selesai gila imagine nggak sih gue mesti farming mama bulma mulu hanya untuk cokesin satu Aokiji ntar dua nih berarti nih oke gila awal-awal udah GG gaming nih Aokiji ya temen-temen ya gua nih by the way masih level 1 dan gua nggak kasih apa-apa-apa jadi ya dia akan seperti ini kita lihat aja kayak gimana langsung nge-freeze pak gue pinggirin dulu genosnya pinggirin dulu genosnya by the way gua akan upgrade yang disini dulu bentar ya seperti biasa kayak kemarin aja upgrade dulu dan kita lihat kayak gimana oke awal-awal damage udah seribu ya dan dia nge-freeze temen-temen ya efeknya oke sih efeknya oke sih ya efeknya oke dan damage-nya lumayan juga range-nya cuma masih burik ya awal-awal ya oke let's go nih kita cepet aja temen-temen ya karena kita bakal lama ya karena kita dua gitu kan kita langsung aja cuy dia upgrade pertama dia cuma nambah 7 range dan nambah 1.500 harganya 1.000 awal-awalnya udah seribu gitu ya oke nggak begitu bagus untuk story kayaknya temen-temen ya kayaknya oke ini oh gila upgrade-nya banyak pak upgrade-nya banyak let's go upgrade kedua plus 6 range plus 1.600 damage harganya 1.400 let's go lagi ini masih belum ada efek apa-apa ya masih nambah damage nambah range doang ya tapi udah oke sih lihat range-nya pak range-nya dan AOE-nya udah gede loh circle-nya loh gila loh mantap jiwa sih gue lumayan suka sih karena dia lumayan gede circle-nya awal-awal temen-temen ya ini by the way level 1 ya damage-nya kalian nanti hitung aja sendiri kalau misalnya kalian udah bentuknya gimana ya by the way langsung aja upgrade ketiga tambah 5 range lagi dan tambah 1.800 damage sih wow harganya 1.700 oke lumayan murah ya lumayan murah apakah dia bisa menandingi Todoroki kalau untuk murah-murahan ya tapi kayaknya enggak sih karena ini update-nya banyak kayaknya bakal mahal sih so ya let's go kita ke upgrade keempat nambah 7 range lagi nambah damage lagi ya dan harganya cuma 1.700 lagi ikuzo lanjut aja cuy upgrade kelima berarti sekarang ya ya update kelima dia nambah range lagi dan nambah 3000 damage cuy oke damage-nya makin lama makin gede ya nice nice oke let's go 1.800 doang cuy harganya cuy gila ini cukup murah sih cukup murah temen-temen ya langsung aja cuy update ke enam nambah range nambah damage lagi 3000 gila damage-nya GG juga sih level 1 loh freeze tapi sih nge-freeze dia temen-temen ya wih tembus kah ini berapa deh darahnya anjir banyak amat kamu oh belasan ribu imagine ya cukup lah ini cukup lah ya genus ya gue taruh lagi deh takut kurang mbak nah oke let's go kita lanjutin lagi dia update ke enam sekarang nambah range lagi nambah damage juga sama 3000 harganya pun sama 1.800 doang temen-temen ya murah ya wow 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 udah mulai update ke tujuh nih sekarang ya wow update ke tujuh harganya 300.000 pak 295.000 nambah 10 range nambah 200.000 damage oh wow oke dan ice splashes oke kayak gimana nih ice splashes gue pengen liat pak tuh bentar ya ini tembus apa kagak sih gue takut tembus pak imagine gak sih hah gue taruh ini disini gue taruh dia deh yang ngebleed nih lumayan ya ternyata dia ngebleed temen-temen ya ah gue mana tau pak gue ngebleed kan dia langsung mati kan awal-awal kan emang sekarang udah udah tau oke lah dia ngebleed pak imagine gak sih GG Gaming loh tuh gue tambahin damage-nya deh tuh biar lebih sakit gitu kan ngebleednya so ya let's go kita upgrade aja cuy upgrade ke tujuh gitu kan harganya 295.000 let's go let's go kayak gimana deh efek oh jadi jadi kon EOI oke gue bikin kelas aja gue bikin kelas aja kayak gimana wow kayak Todoroki mirip-mirip lah cuman Todoroki kan dia kotak-kotak ini kayak spike-spike gitu cuy dan lebih gede liat gak sih gila GG Gaming anjir wah ini keren sih SPA-nya 7 damage 200.000 pak how anjir update terakhir mahal banget gila update ke delapan harganya 750.000 waduh anjir nambah damage-nya gila sih nambah damage-nya 550.000 dan plus old ice anjir apa nih old ice ice edge sih pasti kayaknya ya anjay gila gokil banget ini kamu berlebih ternyata ya gak perlu kamu gak perlu udah gak perlu gak perlu cuma ngeliat dia aja temen-temen ya gila sih ini nge-freeze kan pasti kan dia langsung mati anjir iya gimana langsung mati oh nge-freeze ya barusan ada keliatan efek freeze-nya berarti dia masih nge-freeze oke update terakhir coy ini ya cukup mahal jadi kita nunggu dulu bentar ya kita nunggu dulu bentar oke kita udah ngumpulin 750.000 dan ini gila udah mulai udah mulai tebel-tebel coy baru F31 let's go kita upgrade aja upgrade ke 8 750.000 harga ya pak wah it's mahal banget ya mahal coy ya dan dia nambah damage-nya 550.000 ya plus old ice mari kita lihat jadi kayak gimana oke uh ada skill ya pak oke gila damage-nya 700.000 no buff level 1 ey gila damage-nya ini bintang 5 loh bintang 6 gimana anjir gokil sih bintang 6 gue gak tau kayak gimana temen-temen nanti kita lihat aja oke tapi yang pasti yang pasti gila sih kayaknya sih let's go coy kita coba aja coy ini old ice apaan ini anjir gue gak tau sumpah old ice kita gak bisa nyoba pula anjir ini soalnya skillnya area coy gila area gede banget pak range-nya gede banget loh kalian lihat gak sih range-nya gede banget pak sambil nungguin gue akan set up on win deh set up on win moment gitu kan kita kita bikin ini aja temen-temen ya apa sih yang biasa aja kita perlu 3 karena gue gak pakein dia ops jadi gue butuh 3 oke let's go kita coba temen-temen ya berapa damage-nya begitu kita buff gila sih pasti 2 juta 2 juta lebih anjir gila 2 juta lebih ya sebenernya 7 pak wow wow gila sih wow udah gitu dia nge-freeze lagi ya dia nge-freeze nge-stune loh temen-temen gokil sih ini unit untuk bomb chill di bomb chill damage ini yang old ice apaan ya skill apa ini coy gue gak tau ini coy skill old ice ini coba gue hapus dulu deh gue pengen lihat tembusin dulu ya tembusin yang banyak gitu kan kalau gak kita tunggu deh kita tunggu sampe udah wave berapa gitu ya kan itu ntar dia akan gak ada banyak tuh susah musuhnya abis itu kita pake old ice ya kayak gimana temen-temen ya ntar baru yang bintang bintang 6 nya ntar kita coba kayaknya bintang 6 hampir-hampir sama sih kalau gue baca-baca dari di discordnya kayaknya bintang 6 nya tuh mirip-mirip temen-temen yang gak beda-beda jauh gitu loh jadi ntar kita coba lihat aja oke oke cuy ini udah udah mulai GG ya udah mulai banyak gitu karena kita coba langsung pake old ice kayak gimana anjir wow oke literally semua mati pak oke ini kira baru pak this is the new kira temen-temen ya oke ini kira baru gue gak tau demisnya berapa tadi tadi tiba-tiba langsung 100 eman lebih gitu anjir oke ini cukup lama sih cooldownnya ya cooldownnya cukup lama apakah bisa gue pake lagi kalau misalkan bisa taruh banyak gak sih bisa ya coba coba kita coba berapa seharganya sejuta ya oh gila lebih mahal pak lebih mahal pak gila mahal banget pak dia lebih dari sejuta temen-temen ya mahal banget anjir coba kita lihat dulu kita lihat apakah bisa langsung gue pake lagi gila sih kalau bisa sih tapi sakit banget anjir itu gila itu pasti damage-nya sama kayak kira temen-temen ya insta kill anjir itu gokil sih ini aja gue taruh belakang-belakang nih gue taruh buat ngebleed-ngebleedin ya biar dia mati di jalan anjir bisa sih kayaknya itu karena ini kan damage-nya 40 ribu kan oh enggak deh 13 ribu doang deh oke tapi dia ngebleed loh oke kita upgrade lagi mana dia kita coba lagi coy apakah semua insta dead ini ini masih 800 ribu loh kan gila 800 ribu sejuta kita lihat ya apakah langsung mati kalau langsung mati GG sih damage-nya sih bentar gue buff dulu kita buff dulu lupa dibuff pak dibuff mari kita coba pake berapa langsung damage gue bam gokil langsung hampir 1B injir dari 400M oke sih ya ini ini the new Kira sih ini Kira yang baru ini B5-nya begini pak ya B5-nya begini kalian bisa taruh banyak gitu kan cuma mahal sih anjir mahal sih mahal sih ini udah setara sama Kira B6 kagak sih kayaknya temen-temen ya kayaknya setara Kira B6 anjir gokil sih dengan dia ngedamage loh istilahnya tuh kayak Kira tapi dia ngedamage anjir lihat gak sih damage-nya tuh gede 2 juta anjir tadi barusan gila sih gokil sih oke GG ini GG sih ini karakter GG dan gue harus gue harus akuin kalian harus dapetin sih walaupun emang 90 ribu candy dapetinnya pak ya jadi ya gak heran kalau OP gitu kan kalau kalau cupu kayak kemarin yang Luffy Nightmare sih aduh udah lanjir tinggal aja co oke by the way kita langsung aja ke apa si Aokiji yang B6 temen-temen ini Aokiji B5 ya ini gila B5 aja OP begini anjir B6nya kayak gimana co kita lihat aja oke kita langsung aja ke Aokiji B6 oke jadi kita langsung aja Aokijinya kita B6 ini kayaknya gue harus dapetin lagi nih ya harusnya kayaknya gue harus dapetin lagi nih dapetin B5 ya temen-temen ya kayaknya ntar gue akan farming lagi untuk dapetin Tobirama sama dapetin B5nya lagi karena kan ini kan ya kepake gitu kan ilang kan let's go kita pakein aja unequip all your oh gue mesti unequip dulu oke sip unequip dulu udah udah di unequip langsung aja FF buam Omega Rar Ice X Marine yoi gila ini Aokiji yang sudah time skip ya setelah time skip yang tadi sebelum dia B6 mana B6 ya damage nya nambah gak awal-awal tadi 1600 kalau gak salah sekarang 1700 oke gak beda jauh ya gak beda jauh coy it's not that different damage nya sama aja yaudah kita coba kita coba ke kita coba lagi temen-temen ya let's go tunggu by the way ini gue gak usah pake dia lah anjir yuk let's go kita langsung ke orbs aja temen-temen ya nanti kita ketemu lagi kalau bulmanya udah kelar lagi imagine gak sih 1 video 2 showcase gila gak sih please like the video please and ya like like the video lah pokoknya ya gue lumayan kerja keras nih untuk ngedapetin si Aokiji 2 ini 90 ribu 90 ribu candy sama nanti Tobirama ya Tobirama kayaknya besok deh sekarang tadi gue udah farming udah 13 ribuan jadi kayaknya harusnya besok bisa Tobirama tapi gak tau juga sih besok block suit atau Tobirama nanti kita liat aja oke let's go kita langsung aja to orbs oke ya ini udah kelar lagi sama bulmanya langsung aja kita taruh sama aja kayaknya ya temen-temen kita liat efeknya apakah berubah apa enggak sama aja oke efeknya sama ya temen-temen ya cuman damage-nya agak agak lebih tinggi sih tadi 1600 sekarang 1700 alright ini kita upgrade aja nanti kalau misalkan ada yang berubah baru gue kasih tau kalian ya ini masih sama sih damage doang damage sama range oke masih sama kalian bisa liat sendiri 5 range ya nambah segitu 1700 sama pak hampir sama purchase ya oke hampir sama purchase nah ice splash sama kan 200 ribu ice splash pak kayaknya hampir sama sih kayaknya temen-temen ya ini gue taruh Todoroki disini just in case aja temen-temennya by the way nih kalau kalian mau liat efeknya Todoroki yang nge-freeze dia kotak-kotak ya bedanya sama si Aokiji Aokiji tuh dia kayak gitu Todoroki kalau si Aokiji dia kayak tajem-tajem gitu cuy ya so ya let's go kita upgrade aja nih Aokiji nya upgrade ke 7 berarti ya ini kayaknya sama sih kayaknya semuanya sama deh gue gak tau worth it apa enggak temen-temen ya karena susah pak dapetinnya 2 anjir cuman ya ntar kita coba liat aja lah alright akhirnya beauty rumpul lagi imagine gak sih let's go upgrade aja ice prices kayak gimana kita liat target 300 ribu loh apakah sama? sama sih harusnya ya sama purchase sama purchase pak sama purchase damage nya juga gak beda-beda jauh kita coba aja upgrade terakhir 750 ribu old ice let's go pak sama purchase kan damage nya oke ya damage nya bedanya 50 ribu doang sih tadi kalau gak salah tuh eh gak deh gak deh gak damage nya nambah 100 ribu temen-temen ya dari B dari B5 ke B6 ya tadi kalau gak salah 700 ribuan gitu lah damage nya 600 ribu lebih lah ya pokoknya temen-temen ya dan sekarang jadi 800 ribu which is not bad kita on-win dulu gue ingetnya pas di on-win pak di on-win 2,2 apakah setelah di on-win apa dia berlebih damage nya kita liat pasti lebih sih apakah sampai 2,5 gak nyampe oke nambah 200 ribu doang pada damage nya pak nambah 200 ribu doang damage nya dari yang B5 pak eh I don't know worth it gak sih gue gak tau worth it apa enggak temen-temen ya karena ini 2 2 Aokiji pakenya loh oke oke ya kita liat dulu deh kita liat dulu old ice nya deh apakah sama aja apa enggak ya alright this is it let's go kita akan coba aja temen-temen karena udah mulai rame nih ya kita old ice sekarang damage kita 267 kita langsung old ice let's go ya oke kurang lebih sama sih ya yang AC dan FS gue langsung drop gila ya kurang lebih sama sih sama yang B5 gak bedanya jauh banget ya karena pas gue baca di discord nya pun dia tuh damage nya kayak cuman bedanya dikit sih cuy ya ntar gue kasih liat deh di ini kalian dia bedanya berapa deh karena ada bedanya gitu dia gak gak jauh-jauh banget cuma 5% damage kalau gak salah deh iya gak sih iya gak sih iya kalau gak salah kalau gak salah dia cuman cuman 5% gitu bedanya cuy jadi i don't know kayaknya sih gak terlalu hurtin temen-temen ya kalau kalian mau sampai B6 ya kayaknya ya karena ya grinding 45 ribu candy lagi pak itu PR banget sih kalau kalian niat dapetinnya silahkan ya ini ya cuman gue gak begitu nyaranin sih kalau sampai B6 ya B5 nya harus 2 juta nyerang per 7 detik ya dan range nya GG Gaming kalian bisa liat nih range nya gak beda jauh sama ini pak ya range nya sama sama ini 118 range pak itu yang B5 ya bayangin gak sih segede ini coy udah gitu kon AOE dan dia damage nya 2 juta pak 2 juta imagine gak sih per 7 detik dan dia punya skill nya Kira lagi 3 kali damage ini by the way skill Altice nya dia 3 kali damage temen-temen ya jadi ya ya lumayan sakit sih kurang lebih kayak Kira sih ini udah sampe sini juga kan karena udah berlebih gue langsung aja pake bentar lagi nih ya kita langsung pake Altice oke siap-siap aja nih udah ribut banget nih kalian bisa liat ya gila ini bisa pake kalian gak dia cooldown cuma lama sih kayaknya cooldownnya 5 menitan gitu deh ya begitulah ya oke coba kita coba pake bentar lagi ya apakah udah nyampe situ belum sepertinya belum ya tunggu dulu ya tunggu rame dulu tunggu rame gas Altice bam ilang semua lu anjir gila gila pak GG Gaming pak sumpah gila damage gue langsung 600 lu anjir GG sih cuman ya gak worth it kalo sampe B6 temen-temen ya untuk B5 nya worth it worth it banget kalian mesti dapetin si B5 nya sih oke ya itu dia untuk Ortice akhirnya kelar anjir bayangin gak gue 1 jam rekaman dia ini kalian nonton cuman berapa 15 menit mungkin ya atau mungkin 18 menitan lah ya so ya yaudahlah oke thank you buat temen-temen semua yang udah nonton dari lalu sampe akhir by the way blog shoot update kayaknya gue akan live nanti sore ya kalian tinggal tungguin aja like jika kalian suka dislike kalo kalian suka subscribe jika kalian mau gak usah juga apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya by the way besok Tobirama oke atau blog shoot gue gak tau oke bye-bye ciao